Intro Assalamualaikum, halo pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai Anda Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersara dalam Headland News Harian Poskota Edisi Rabu 15 Desember 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota Di edisi kali ini diantaranya preview pertandingan Piala AFF 2020 Grup B Yang mempertemukan Timnas Indonesia melawan Vietnam Laga yang akan berlangsung di Bisan Stadium pada hari ini Rabu 15 Desember Akan menjadi ujian berat bagi tim Indonesia Mengingat sebelumnya Vietnam berhasil membungkam Malaysia dengan skor 3-0 Terlebih menghadapi Vietnam nanti, skuad Garuda masih belum mendapatkan tenaga baru Pasalnya Egy Maulana Fikri masih dibutuhkan oleh klubnya yaitu FK Senika Dan baru bisa bergabung jika Indonesia lolos ke semifinal Sementara itu di kubu Vietnam mereka masih menjadi negara yang belum kebobolan di Grup B Skuad asuhan Pak Hang Seo mengungkapkan mereka akan mengingatkan sisi pertahanan saat melawan Indonesia Berita selanjutnya berita kriminal Lantaran tidak punya uang untuk membayar utang Seorang pemuda nekat merampok gerai pegadaian di Jakarta Selatan Dalam aksinya tersangka D mengancam pegawai pegadaian tersebut dengan pistol mainan Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ezul Pan mengungkapkan dari pengakuan tersangka Ia merampok untuk kebutuhan makan keluarganya Pelaku juga butuh uang untuk membayar utang Seperti diketahui aksi perampokan di sebuah tempat pegadaian di Jakarta Selatan viral di media sosial Dalam video yang beredar pelaku memegang pistol sambil mengacung-ngacungkan pistol ke orang yang berada di lokasi Tidak lama terdengar suara tembakan Seorang petugas polisi dan warga akhirnya meringkus pelaku berinisial D berusia 22 tahun tersebut Berita utama terakhir menjadi serotan poskota di edisi kali ini masih dari serial kisah terbongkarnya Pria Menjual Kekasih Di edisi kali ini poskota mengangkat keinginan pemuda ade yang menjadi tersangka Karena menjual kekasihnya dalam bisnis prostitusi online di Kabupaten Tangerang Ade ingin segera pulang kampung jika dirinya sudah menjalani proses hukum Ade ingin pulang ke Bandung kampung halamannya Dia berencana buka usaha kecil-kecilan Jauh sebelum kasus Ade menjual Iye kekasihnya melayani syawat pria hidung belang melalui aplikasi micet Dirinya sudah menganggur karena kena program pemutusan hubungan kerja Sementara Iye yang kerja sebagai pemandu karaoke juga menganggur karena bisnis karaoke tutup selama pandemi COVID-19 Itu sebabnya sebelum pulang kampung dirinya dan kekasihnya mengutuskan untuk bisnis prostitusi online Uang hasil bisnis itu akan digunakan untuk biaya hidup di kampung halaman Demikianlah beberapa berita utama yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita utama menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya silahkan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Nara Persadam, waktunya redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!